Intro Pemisah pemerintah pusat melalui badan urusan logistik atau bulo Kota Lubuklinggau akan menyalurkan bantuan sosial berupa beras untuk 12.243 kepala keluarga. Wali Kota Lubuklinggau, Haji SN Prana Putra Sohe bersama Kapores Lubuklinggau, AKBP Nuriono. Kami siang mengecek gudang beras bulo Kota Lubuklinggau. Bantuan beras ini akan diberikan kepada 12.243 keluarga penerima manfaat program keluarga harapan dan program bantuan sosial tunai yang ada di Kota Lubuklinggau. Masing-masing penerima akan mendapat bantuan 10 kg beras. Kepala Bulo Kota Lubuklinggau, Joko Susilo, mengatakan Bantuan beras tersebut merupakan bantuan sosial PPKM darurat dari pemerintah pusat dengan jumlah penerima sebanyak 12.243 keluarga penerima manfaat. Pada Kami siang 22 Juli 2021, Wali Kota Lubuklinggau, Haji SN Prana Putra Sohe bersama Kapores AKBP Nuriono, melakukan kunjungan ke gudang bulo untuk melihat stok beras dan upaya persiapan dari bulo untuk pendistribusian beras ke masyarakat. Wali Kota mengatakan bahwa saat ini sudah tersedia 120 ton lebih beras yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik ukuran 10 kg. Dalam kesempatan ini, Wali Kota juga melakukan rapat dengan Dina Sosial membahas teknis pendistribusian. Wali Kota menekankan kembali kepada Dinsos untuk benar-benar bisa lebih akurat lagi dalam melihat data yang ada. Maka mereka harus bekerja sama dengan petugas TKSK yang ada juga dalam pendistribusiannya. Setelah semuanya siap, pendistribusian beras ini rencananya akan distribusi Senin mendatang. Bantuan memang hanya dalam bentuk beras karena PKH dan BST serta BSP bantuan dana ditransfer ke rekening masing-masing. Dari Lubuklinggau, Pradesci Iansori Linggau Streaming melaporkan.